Annyeong, halo Kpop cinggu ya. Interaksi antara Jessie dan Sangyob di program TVN The Sixth Sense Season 2 seolah tak ada habisnya untuk dibahas. Di episode ke-7, tingkah Isangyob saat Jessie berulah kembali menuai sorotan. Hal itu bermula ketika Yu Jesok mengomentari pakaian Jessie yang terlalu terbuka. Menanggapi hal ini, Jessie langsung menurunkan salah satu sisi jumpsuitnya. Dia berkata, aku akan seperti ini jika panas. Karena tindakannya itu hampir mengekspos dadanya, para member yang lain langsung berteriak heboh. Itu mengejutkanku, suruh Yu Jesok. Itu benar-benar mengejutkanku, timpal Sangyob. Onara bahkan tak segan untuk memukul lengannya sambil menyebut Jessie sudah gila. Sedangkan Yu Jesok gagal fokus pada reaksi sopan Isangyob yang langsung mengangkat tangan dan menolak memandang Jessie. Tapi Sangyob, apa ini? Tanya Yu Jesok. Aku tidak ingin melihatnya, jawab Sangyob dengan ekspresi masih terkejut. Mendengar jawaban itu, Jessie pun merajuk dan tak mengakui Sangyob sebagai pacarnya lagi. Dia berkata, kita tidak perlu bicara lagi. Aku akan mencari orang lain. Dia menolakku sekarang meski menyukainya. Opa, apa kamu tidak suka saat pacarmu berpakaian terbuka? Tanya Jon So Min yang segera disambut tawa member lain. Aku pria konservatif, jawab Isangyob. Reaksi penolakan dari Sangyob inilah yang mengundang banyak komentar para fans. Mereka menganggap Sangyob menunjukkan sisi gentleman-nya dengan perilakunya tersebut. Tentu saja, sekali lagi interaksi Jessie dan Sangyob yang kocak dan mengemaskan ini berhasil menyentuh hati para penggemarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.